Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dilaporkan berkata beliau tidak berminat untuk menjadi setiausaha agung DAP. Halo Wan Saiful, janganlah perasaan sangat. Tidak ada sesiapa pun jemput Hang masuk DAP, apatah lagi jadi setiausaha agung. Takkanlah tahap pemahaman BM Hang begitu lemah. Yang depo tanya Hang setiausaha agung DAP itu adalah bahasa sindiran, kata Anthony di media sosial. Anthony sebelum ini meminta Wan Saiful supaya tidak mencampuri urusan DAP, terutama dalam soal calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri. Beliau menasihati bekas ketua penerangan bersatu itu supaya hanya menjaga urusan partinya sendiri berbanding hal ehwal parti lain. Saya tanya, adakah dia Wan Saiful setiausaha agung DAP? Maka dia boleh tentukan calon kita, sindir Anthony. Sindiran setiausaha agung DAP itu kemudiannya dibalas oleh Wan Saiful. Apabila saya sebut buat kali pertama beberapa kali lepas bahawa ada usaha dalam DAP untuk menukar ketua menteri, Anthony mengatakan bahawa Wan Saiful, adakah kamu setiausaha agung DAP? Saya nak jawab kepada Lok pada malam ini. Kalau bagi tawaran, kalau dibayar pun, sampai mati pun saya tak ingin jadi setiausaha agung DAP, kata Wan Saiful. Wan Saiful berkata demikian ketika berucap pada cerama Perdana Perikatan Nasional Parlimen Bangi Jelajah Selangor Baharu malam tadi.